assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua berjumpa lagi dengan channel Rom Asmuri kali ini mau pasang head unit di mobil Veroza tahun 1995 jadi yang mau dipasang itu antaranya single-disk bawahnya ini rusak jadi diganti dengan single-disk aslinya Agia sahabat semua jadi single-disk mp3 USB speaker 6-in di belakang sama speaker 4-in di depan di dashboard sahabat semua Oke simak sahabat semua untuk videonya sampai selesai Oke sahabat semua saat ini saya lagi di tempat lokasi pasar Taman Puring ini yang berada di Jakarta Selatan Kebayoran baru nih sahabat semua Oke ini untuk mobil Verozanya yang mau dipasang nih sahabat semua Oke Verozanya tahun 1995 ini sahabat semua Oke pertama kita buka soket-soket yang awal itu yang yang bawaannya sahabat semua yang dari songket ini head unitnya yang rusak sahabat semua jadi head head unit ini rusak untuk diganti dengan head unit sesama single-disk sahabat semua nah ini single-disknya single-disk ini origi ya nih sahabat semua aslinya ini jadi mau dipasang di sini di Veroza ini sahabat semua Oke nah ini kita pasang songketnya yang bawaan Agia itu songket yang baru ini kita pasang nah tahap yang seterusnya kita pasang speaker 6 in dulu nih sahabat semua di belakang soalnya ini speakernya memang kosong nih sahabat semua jadi pemasangan dari awal sekarang kita bikin untuk bolongan di backlighting belakang nih sahabat semua disini harus pas nih sahabat semua karena kalau tidak pas jadi backlighting ini aslinya susah untuk dibikin pas lagi nih sahabat semua jadi harus pas dengan ukurannya ini apa speaker 6 in nya dan sekarang kita untuk dipasang speaker 6 in nya karena udah selesai pakai lubangnya dan kita rapihkan sahabat semua oke udah rapi nih udah terpasang dengan rapih sahabat semua untuk sebelah kiri dan sekarang bagian sebelah kanannya nih speaker yang di backlighting sebelah kanan sahabat semua sama ini harus rapih juga harus pas juga ukurannya sahabat semua biar pas dan ini kita pasang untuk speakernya ini hasilnya sahabat semua udah terpasang dengan rapih sahabat semua nah ini sebelah kirinya udah terpasang rapih juga dan seterusnya kita tarik untuk kabelnya dari belakang sebelah kiri sama sebelah kanan kanan tarik dipasang ke head unit ini sahabat semua kedepan oke kita tes untuk tes dulu nih sahabat semua kita coba dulu hidupin head unitnya udah nyambung apa belum kita tes dulu disini sahabat semua oke udah rapih udah rapih semuanya udah terpasang oke tinggal yang paling depan itu apa speaker 4 innya sahabat semua sekarang tinggal pemasangan speaker 4 innya speaker 6 in udah terpasang rapih dan ini speaker 6 apa bukan 6 apa 4 in 4 in sebelah kiri udah terpasang dan sebelah kanan ini lagi proses untuk dipasang Oke udah selesai tinggal head unitnya kita rapihin sahabat semua kita masukin ke remnya ke selongsongnya sahabat semua kita masukin Oke kita tes untuk suaranya nih sahabat semua oke sahabat semua pemasangan di daya hat superrosa sudah selesai sahabat semua semoga bermanfaat untuk sahabat semua terima kasih sudah menonton terus channel roh asmuri terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax